5 Tanda-tanda Terjadinya Gempa Bumi Waspada Gempa Bumi Menurut data BMKG, hampir setiap hari terjadi gempa bumi di wilayah Indonesia. Gempa bumi selalu datang dengan tiba-tiba, banyak yang menjadi korban harta dan juga korban jiwa ketika bencana alam gempa ini terjadi. Andaikan bencana alam bisa diprediksi, manusia tentu bisa mempersiapkan diri untuk mencari tempat selamat. Nah berikut ini adalah 5 tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi yang dilansir dari beberapa sumber. 1. Munculnya Awan Gempa Lihatlah ke langit, bila menemukan awan berbentuk tidak biasa, dengan posisi tegak dan bentuknya bagaikan angin puting beliung, pohon, atau batang, Anda harus berhati-hati. Awan ini biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Munculnya awan tersebut disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah gelombang elektromagnetis. Gelombang elektromagnetis berasal dari patahan atau pergeseran lempeng bumi. Akan tetapi kemunculan awan seperti itu di langit tidak selalu berarti akan terjadinya gempa bumi. Bisa saja memang bentuk awannya seperti itu dan muncul bukan karena gelombang elektromagnetis melainkan karena angin. 2. Cahaya Gempa Cahaya gempa tidak selalu muncul namun bisa menjadi tanda akan terjadinya gempa bumi yang besar. Cahaya ini akan muncul sekilas. Beberapa kali, cahaya misterius ini muncul sesaat sebelum terjadi gempa. Kilatan cahaya sebelum gempa ini juga dijuluki petir gempa. Saat petir gempa terbentuk, ia memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Umumnya, petir gempa berwarna kebiruan yang tampak keluar dari tanah kemudian melayang di udara selama puluhan detik hingga hitungan menit dan kilatannya bisa merentang sampai 200 meter. 3. Gangguan Alat Elektronik Perhatikan alat-alat elektronik di rumahmu apakah mengalami gangguan aneh? Ketika akan terjadi gempa bumi, umumnya, peralatan elektronik akan mengalami gangguan yang tidak wajar. Gangguan ini misalnya, lampu neon mati nyala atau televisi yang bersuara, kresek. Bila hal itu terjadi, kemungkinan sedang adanya gelombang elektromagnetik sebelum gempa. 4. Hewan Gelisah Atau Tiba-Tiba Menghilang Perhatikan gelagat hewan peliharaan Anda, atau binatang yang di dekat tempat Anda berada. Kamu harus waspada apabila tingkah laku hewan-hewan tersebut berubah. Oleh karena beberapa hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetik yang kuat, hewan-hewan tersebut kebanyakan akan kabur dan menyelamatkan diri sebelum terjadinya gempa bumi. 5. Gempa Berskala Kecil Gempa Berskala Kecil bisa menjadi pertanda gempa susulan yang jauh lebih besar. Gempa itu bisa saja berlangsung singkat. Itulah 5 tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi. Kita harus tetap waspada dan perhatian terhadap lingkungan sekitar agar kita cepat tanggap saat terjadinya tanda-tanda tersebut. Terima kasih sudah menonton video YouTube ini. Jika Anda menyukai video YouTube ini, silakan di-subscribe supaya tidak ketinggalan video-video informatif lainnya.